Halo semuanya, selamat hari Senin, selamat beraktifitas ya. Dan gak ketinggalan nih, Viva Top 3 tetap memberikan berita yang lagi happening di hari ini. Dan ini dia Viva Top 3 buat kamu. Masuk ke berita pertama, ledakan bom kembali mengguncang markas Polersabes Surabaya pada Senin 14 Mei 2018 sekitar pukul 8 lebih 50 menit pagi tadi. Insiden ini menambah daftar panjang aksi teror yang terjadi beberapa waktu terakhir. Pada minggu pagi kemarin, satu keluarga meledakan bom di tiga gereja berbeda di Surabaya. Di susul malam harinya, sebuah bom meledak di sebuah rumah susun di Sidoarjo. Puluhan orang meninggal dunia dalam rangkaian aksi teror tersebut. Sejumlah negara seketika mengeluarkan travel advice untuk warganya yang sedang dan akan berkunjung ke Indonesia. Negara-negara tersebut adalah Inggris, Australia, Singapura, dan Amerika Serikat. Menyikapi hal ini, Presiden Jokowi meminta DPR segera mengesahkan RUU anti-terorisme yang sudah dibahas sejak 2 tahun lalu. Jika sampai Juni belum juga selesai, Jokowi berjanji akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Wah, ngeri banget ya. Ya, kita doain aja semoga pemerintah dapat bertindak tegas untuk menghentikan aksi teror bom semacam ini. Oke, kita lanjut ke berita kedua. Amerika Serikat akan meresmikan kedutaan besarnya di Yerusalem pada hari ini. Kebijakan Donald Trump untuk memindah kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem menuai polemik. Sejumlah penolakan datang dari berbagai penjuru dunia. Meski mendapat beragam penolakan, Trump tetap pada keputusannya. Peresmian kedutaan itu tetap akan digelar pada hari ini. Puluhan diplomat asing diperkirakan akan menghadiri acara pembukaan itu. Meski demikian, sebagian duta besar yang menentang langkah itu dipastikan tidak akan hadir. Seperti diketahui, langkah Israel merebut Yerusalem Timur pada tahun 1967 tidak diakui secara internasional. Wah, Amerika kok semena-mena gitu ya. Masalah perebutan Yerusalem kan belum selesai. Masa tiba-tiba udah mindain kedutaan gini? Ini dia berita terakhir. Perayaan ulang tahun pernikahan Anang Hermansyah dan Ashanti menuai kritikan dari warganet. Wah, dalam acara tersebut Anang dan Ashanti mengucapkan janji pernikahan di depan seluruh anggota keluarga. Namun kritikan pedas justru dilontarkan oleh warganet. Acara tersebut dianggap mirip dengan prosesi pemberkatan dan tidak sesuai dengan agama yang dianut keduanya. Menyikapi hal itu, Anang menyampaikan permintaan maaf. Anang menjelaskan bahwa bentuk acara itu merupakan usul dari putrinya, yaitu Aurel Azriel. Anang mengaku merasakan hal positif dari acara tersebut. Dan menurutnya ia akan mengadakan hal serupa setiap tahunnya. Walau-walau warganet ini lagi-lagi ya, Indonesia kan lagi digunjang teror. Kok malah ngurusin hal remeh kayak gini sih? Gak penting banget. Oke deh Viva Nians, itu tadi Viva Top 3 di hari ini. Nah, bagi yang kepo nih langsung aja buka website lengkapnya di viva.co.id. Dan jangan lupa pastikan untuk subscribe to channel Viva di sini. Dan tonton video-video keren Viva lainnya di sini. Dan jangan lupa lagi untuk like, share, komen video ini ya. Viva.co.id, your number one new statement. Daaah!